Intro 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 Halo Earth, welcome back with me and the E-Class and we are the Earth Intro 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 Oke guys, jadi ini gue mau membahas salah satu mobil yang bisa bikin lu keliatan kaya dengan budget 50 juta ya 55-60 lah ini untuk kondisi begini ya kondisinya soalnya cukup oke gitu oke jadi ini ada Mercy Boxer bisa biasa dibilang ya eh ntar daripada gue salah E320 bisa dilihat disini Masterpiece Masterpiece kaya ga masterpiece sih cuman ada lembel-lembel masterpiece nya ya udah deh oke ini jadi salah satu mobil favorit bokap gue zaman dulu jadi bokap gue dulu punya ehm sedih sih kalo inget jadi waktu itu harus dibagi nih dari satu mobil buat kakak gue buat tipe segala macem sampe akhirnya dijual setelah itu ganti ke Taruna yang akhirnya turun ke gue jadi ini salah satu mobil favorit bokap gue jadi gue sebenernya sih kalo ada budget pengen banget beliin nih gitu jadi ini yang versi 4 pintu nanti kita bahasin versi 2 pintu kebetulan lagi ada disini kita bandingin deh gitu jadi ini E320 tahun 1991 ya dan ini cukup oke lampu-lampu semua ga ada retak pelek masih standar body-body lurus terus lampu standar depan juga grill tapi yang emblem versinya ini harusnya nongol udah diganti sama emblem brabus tinggal diganti lagi sih gitu terus ini bumpernya belum US warnanya merah burgundy full ga ada cacat gitu jadi ini mobilnya anyway dijual ya ini lagi dirapi-rapiin kayak knalpot gitu buat dijual buat kalian yang mau contact aja oke terus ini body molding semua masih lurus terus semua warna body ga dibikin two tone terus untuk mesin salah gua di kiri jadi bu kakak mesin di kiri ya hahaha jadi ini body-bodynya udah pokoknya udah lurus semua grill masih bagus lampu masih bagus dan ini spion spionnya yang kiri emang gini ya guys yang kirinya lebih pendek gua gak tau dari dulu kenapa yang spionnya kiri lebih pendek dan cuma di mersini doang di sebelum dan sebelumnya gak ada tuh yang lebih pendek nah itu doang sih yang gua bingung oke kita lihat mesinnya ya ini mesinnya sendiri sih inline tapi masih oke banget masih kering jadi bukanya dari sini tarik gitu itu terus nah aki baru 2019 terus mesin inline 6 butuh set valve cover doang sih sisanya udah oke banget terus sudah ada ABS juga terus ini yang gua suka wipernya guys wipernya kalo kalian lihat itu gak bulet rata ya kenapa gini soalnya kita lihat pada saat posisinya disini wipernya tuh dia kayak ih gitu loh sini loh dia naik gitu ke atas jadi gitu jadi ada naiknya gitu jadi kacatnya otomatis yang ketersapu lebih bersih itu yang gua suka wiper sama yang gua bingung spion kenapa sebenernya begitu udah sih kalo bodi semua mulus ya pokoknya kan udah kita langsung bahas interior tadi mesin udah ya oke ini gua quick review aja deh udah mau pulang ngantuk untuk jok dia udah kulit jok udah kulit wood panel semua terus setir masih belum ada retak ya walaupun belum kulit tapi masih oke posisi gigi juga masih enak masukin shift knob nya kilometer 80 ribu termasuk kecil ya 80 ribu termasuk kecil sih 80 ribu terus wood panel tengah jadi ini yang gua bilang tadi ini wood panel semua AC semua kisih-kisihnya masih bagus ini keren banget sih head unit doang ya tapi wood panel nya apanya semua bikin mewah banget dan kunci masukinnya dari kiri ga di kanan jadi suka rada kagok gua cuman ini mobil enak banget sih terus ini headrest dia udah bisa jatuh sendiri disini duk gitu itu dulu gua lagi kecil suka banget mainannya gila gua kangen banget sih ini mobil keren banget jok juga enak banget dia ada kayak pair gitu untuk terus untuk di belakang untuk setir dia belum tilt telescopic dia masih mati gitu cuman posisi nyetirnya udah enak nyantai terus untuk tinggi saya 180 cm headroom headroom nya tinggal 4 jari gua 8 cm lah masih oke sih bisa gini cuman nyaman sih kita coba di belakangnya nah ini yang gua suka nih belakangnya luas banget headroom gua masih jauh banget lebih tinggi dari belakang karena joknya ini emang ngerodot banget ke belakang ke bawah aduh kangen gua dulu gua biasanya duduk ke tengah sini gua masih kecil dan seinget gua dulu ini tenaganya enak banget pas lagi masih barunya dia sampe gua ngejeduk-jeduk ke belakang gitu si G nya kerasa ya tarikan G gravitasinya kerasa banget dan ini di belakang begini enak banget sih gitu daripada seri 5 sebenernya lebih luas ini ya menurut gua ya seri 5 eh cuman ya tetep gua pecita BM-nya gitu bokap gua doang gak suruh versi cuman ya enak lah disini ada armrest gak bisa ditarik gini pak pi nah gitu kali ya jaman dulu orang-orang kayak Jakarta gitu kan enak banget sih mobil temen ada lampu disini temen belum mati satu nih lampunya disini nyala ini si plafon udah dilapis ulang jadi rapih banget enak lah mobilnya gitu oke sekarang udah liat yang 4 pintu kita bandingin sama yang 2 pintu oke guys jadi udah liat nih ya yang 4 pintu begini nah ini si CE seput ini kesukaan gua nih kalau ini bedanya itu tadi lampu yang biasa Eropa ini lampu US ya dia terpisah disini dan disini jadi lampu kecil dan lampu sand itu nyatu disini lampu US bumper US makanya ini platomernya kecil harusnya ini tambahin besi dan ini ada wiper ini keren banget gitu terus untuk body molding sama ya bentuknya mirip-mirip tapi ini dibikin 2 tone lampu belakang sama nah yang paling beda disini nih frameless coy sekut ini frameless dan ini bisa dibuka juga bisa dibuka jadi kalau di samping tuh bolong gitu keren banget hah kok gua pindah Mercy kali ya ini Mercy CE yang udah full reservasi di kita cuman ini emang lagi mau dipoles untuk apa namanya perawatan setelah berapa bulan orangnya emang detil banget jadi ini kemarin sempet diem lama akhirnya mau dipoles lagi hmmm ada di body correction dikit pain correction dikit tapi gak terlalu pentara lah sebenernya cuman emang harus bikin perfect karena ada bagian-bagian yang kurang kemarin dibawah pintu doang sih ada gak rata dikit cuman yah tinggal kita rapihin beres udah dirapihin malah sebenernya dan yah menurut kalian gimana ini 2 pintu 4 pintu jauh banget atau enggak yang pasti enaknya kalau ini lampunya tuh gak beda jauh kalau yang Eropa juga lampunya sama kayak gitu jadi kalau mau convert PR nya cuman di frameless nya doang tapi lampu-lampu gak usah ganti kayak 36 kalau yang 36 kan lampu-lampu juga beda gitu kalau ini lampu semua sama wuh asik banget pokoknya kalau yang kepo-kepo ini udah ada di earth premium langsung cek aja instagramnya atau cek tujuh instagram kita linknya ada disini jangan lupa juga subscribe dan earth season 2 boleh di cek gitu guys oke mungkin balik lagi ke yang 4 pintu kali ya ini yang 2 pintu udah begini dan kurang wagon kali jadi pokoknya ada 4 varian pertama ini 4 pintu yang gini CE wagon sama satu lagi yang cabrio yang cabrio tuh rare banget di hindo kalau di luar gue gak tau sih rare atau enggaknya cuman itu cabrio keren banget sih gila gue pengen banget punya sih cuman yah doain guys pokoknya jangan lupa subscribe biar gue dapet adsense gue bisa beliin wokup gue ini iya boy dulu wokup gue warna coklat pelknya pake lorinser terus eh sorry pelknya brabus terakhir brabus mono 3 kalau gak salah ganti brabus mesinnya juga kalau gak salah pakein yang brabus gitu ya gue lupa sih pokoknya mesinnya merah-merah gitu deh jaman dulu gila pokoknya bokap gue kalau udah modif mobil gue kalah sih sebenernya dan dia gak suka banget modifin gue kaya gitu kaya civic gue dia biasanya eropa-eropa modif gila gini deh makanya bokap gue pasti nonton nih pasti kangen sih gimana kalo kalian subscribe dulu biar gue bisa beliin buat bokap hahaha oke jadi mungkin today topic beli dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys bye